Banyak juga di komentar nih di bawah, B. Ini kok anak fisip ngomongnya sejarah, katanya gitu. Bagaimana ya? Saya dulu pengen masuk fakultas sejarah, tapi saya takut tolol kayak yang ada sekarang. Itu saya gak mau. Tapi sebenarnya Bukarno ini dekat dengan PKI gak sih? Itu gimana sih? Ya, Bukarno kan sebagai pemimpin bahasa, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue, Vasco Rusemi di channel Masa Nidialis. Teman-teman semua, apa kabar? Kali ini gue mau diskusi sama Babe, sama pelaku sejarah, pelaku sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia dan pergerakannya pada masa September dan Oktober ini, B. Nah, ini kan masa-masa gentingnya PKI tahun 1965 pada masa itu, guys ya. Nah, kita coba tanyakan kepada Babe, apa sih yang terjadi dan Babe rasakan di masa era pemberontakan tersebut? Mudah-mudahan Babe bisa mendapatkan informasi lebih dalam dan lebih luas dari Babe Redon Saidi. Oke, guys? Tapi sebelum itu, klik dulu like-nya dan subscribe channel-nya. Klik tombol loncengnya, biar lo semua tetap update, men. Biar lo semua tetap update di video-video terbaru, konten terbaru dari channel Masa Nidialis. Babe, Nanya dong, B. Iya. Pada masa itu, B. Tahun 1965. Iya, 1965 aja. Babe udah jadi aktivis, betul-betul, B. Saya aktivis. Saya aktivis di daerah Pasar Baru Kota. Jadi... Masiswa, Babe dulu? Masiswa. Saya di UI kuliah. Jadi, itu waktu suasana panas, betul. Mulai panas sekali pada Mei 65. Karena itu waktu adalah hut PKI. PKI di mana-mana membuat lambang palu arit segede-gede-nya luar biasa. Luar biasa, besarnya di mana-mana. Kemudian puncaknya 28 September itu, PKI, dia punya Ormas Onterbow, ya. Itu CGMI, Konsentrasi Gerakan Masa Indonesia, bikin rapat umum di Istora, ya, kan. Itu luar biasa. Itu waktu memang HMI dituntut benar untuk dibubarkan, ya, kan. Aidit menyindir Pak Karno. Kalau kagak bisa memubarkan HMI, pakai sarung saja, kan, gitu. Bung Karno disindir. Ya, Bung Karno kagak mau disindir-sindir. Kan dia orangnya peka, Bung Karno. Ya, kan. Nah, itu waktu kami sudah tidak pulang ke rumah. Apa namanya, di kantor HMI saja, kan. Stand by. Nah, kemudian... Bapaknya sudah jadi ketua HMI, waktu itu? Masih di daerah Pasar Baru Kota. Oke. Belum ketua PB? Belum. Lantas, saya, pada waktu itu, kok saya tanggal 30 malam saya pulang ke rumah? Saya tidur, lah pagi-pagi, ayah saya setel radio, kok ada pengumuman pembentukan Dewan Jenderal? Oke. Ya, kan? Oke. Ada pembentukan Dewan Jenderal. Bulan apa tadi? Itu sudah 1 Oktober 65. Oke. Ya, kan? Diumumkan oleh RRI. Ya, kan? Susunan Dewan Jenderal. Oke. Itu waktu. Lah, kita heran ini apa? Kita mau cari tahu apa yang terjadi di negeri ini. Maka dengan kawan saya, yang juga HMI, dia ada motornya, kita berkeliling, kita lihat nggak ada orang jual surat kabar. Hmm. Surat kabar nggak ada. Hmm. Tidak dijual itu waktu surat kabar. Oke. Kalau nggak salah, yang ada harian angkatan bersenjata. Hmm. Yang ada itu waktu. Terus kita pergi ke markas HMI jalan di Ponegoro. Hmm. Menteng? Menteng, ya kan? Di situ kawan-kawan gumpul juga semua kita nggak tahu. Minta keterangan kepada Kodam, itu waktu Jenderal Umar Wirah di Kusuma, belum bisa kasih keterangan. Hmm. Itu tanggal 1. Hmm. Tanggal 2 baru Jenderal Umar kasih keterangan. Ini adalah pemerintahan PKI. Oke. Oke. Lalu kami mempersiapkan rapat umum mengutuk G30S itu. Oke. Ya kan? Itu waktu, apa namanya, diadakan rapat umum itu adalah di lapangan Sunda Kelapa. Sedangkan di lapangan Sunda Kelapa belum ada masjid, itu masih arena bermain. Oke. Ada perosotan, ada ayunan. Maka kita bekerja keras, merencanakan rapat raksasa lah itulahnya. Kelawanan terhadap gerakan ini, gerakan si pemberontakan ini. Itu waktu 4 Oktober. Nah, kita rencanakan 4 Oktober. Maka berkumpul lah HMI, PII, ada Palajar Islam Indonesia, lalu PMKRI. Perhimpunan Masyarakat Katolik Republik Indonesia itu juga hadir. Dia pakai truk, 2 atau 3 truk, saya lupa. Berkumpul semua di Taman Sunda Kelapa. Lantas tokoh-tokoh nasional ya, yang ada itu waktu, Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah, Subhan Z.E adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama. Ada tokoh NU juga, tapi dia tokoh budayawan, Jamaluddin Malik. Apa itu film kan? Yahya Ubaid. Itu dia, beliau adalah sekian, apa namanya, BPNU. Jadi di rapat itu, tampilah pembicara harus di atas perosotan. Perosotan orang-orang. Di Sunda Kelapa? Di Sunda Kelapa kan gak ada perodium. Jadi mimbarnya di perosotan. Panggungnya di perosotan. Perosotan. Jadi, tokoh-tokoh senior kan gak ada yang mau naik ke atas. Karena kan manjatnya susah. Jatuh dong, bentar. Baru di tempat duduk sebelum merosot, disitulah berdiri. Oke. Iya kan? Jadi senior, bukannya dia takut pidato kagak, dia susah. Takut jatuh. Di situ, panggungnya diambil dong, yang muda-muda katanya, B. Ah, yang muda yang tampil. Oke. Nah, makanya gak ada mic. Gak ada mic? Gak ada mic. Bukannya. Kenapa dadakan banget waktu itu, B? Lah, kita kan berburu waktu. Kita harus nyatakan kepada halayak ramai, bahwa ini yang merontak PKI. Oke. Nah, tampillah saudara Eki Syahrudin ya, kalau pernah dengan nama itu, sekarang udah meninggal. Hanya dia yang bisa manjat dengan rincah ke atas. Dia pidato disitu. Dia kutuk G30S kan, dan dia menghajar PKI. Oke. Itu semua HMI sejakarta? Jakarta. Sejakarta. Ya, lumayan lah yang hadir. Ribuan lah, gak terlalu banyak. Oh, ribuan ya, B. Iya, lumayan yang hadir. B. 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 inget banget, B. Ingat. Ingat banget, B. Karena saya bertugas, ya kan, mengerahkan massa. Oh, B. B. pengarahkan massa. Jadi, itu aku kalau pernah tahu Menteri Keuangan Marimuhammad, dia kan dia sekjen. Dia tetangga saya. Sekjen PB? Sekjen PB HMI. Oke. Dia membangunkan saya pukul setengah tiga, pagi-pagi. Kita gak tahu bahwa tanggal empat itu, gak tahu, itu hanya orang tertentu saja yang tahu tanggal empat. Kita gak tahu. Jadi, saya bangun, dia bilang, Wan, besok kita ke Sunda Kelapa. Ya kan, jam delapan, bawa massa, gitu kan. Lah, saya tidur lagi, karena kan masih baru-baru. Abis subuh saya bergerak, terkumpul 20, kan. Iya, iya. Saya kumpul saya bawa ke Sunda Kelapa. Eh, saya diomelin. Lu dikit amat sih, bawa massa kan 20. Kan gue datang ke rumah lu setengah tiga, iya. Abis itu lu ngapain? Lu bergerak gak keluar? Enggak. Lu tidur? Tidur. Kata Pak Marimuhammad, ya? Iya, Kata Pak Marimuhammad. Iya, iya. Jadi, begitu beratnya. Bapak ketua ranting dulu? Iya, apa yang? Rayon namanya. Rayon. Pasar Baru Kota. Jadi, anak-anak sepasar Baru Kota, mulai bulu subuh, saya ajak terus. Oke. Bergerak. Itu nyamperin atu-atu atau gimana? Satu-atu. Enggak ada telepon dulu ya? Enggak ada telepon. Atau-atu babi samperin? Sampirin. Panggil tuh deh. Panggil kumpul semua di sini gitu ya? Oke. Lalu, itu waktu kan kita mulai betul-betul bersiap-siaga ya. Udah gak pulang-pulang udah. Kalau kita keluar kan sudah ada jam malam. Oke. Kita mesti bisa mengucapkan itu, kode apa namanya itu. Oke. Kode jam malam itu? Kan kita ada penjagaan. Kodam-kodam dong. Ada di jaga Jakarta. Nah, kita melintas. Kita mesti mengucapkan kodenya. Tiap malam kan kode berubah. Oh. Jadi yang boleh melintas itu yang punya kode-kode? Yang tahu kode. Kalau gak tahu kode, gak bisa. Karena situasi lagi kritis banget. Kritis banget itu waktu. Nah, baru tanggal 5 kan jenazah ditemukan. Kalau gak salah kan? Di Lubangboy ya? Iya. Kan itu mulai. Kemudian ada Pawai kan. Memperingati 5 Oktober ya kan. Nah, terus mulai terserah lah. Terserah kalau kabar mengenai pemerotakan PKI. Dan yang menjadi heran itu waktu di basis-basis PKI masanya hilang gak kelihatan. Kan kita tahu basis-basis PKI di Jakarta. Madiun. Oh, di Jakarta. Di mana aja dulu biar basis PKI di Jakarta? Daerahnya antara lain ya di daerah Karanganyar. Oke, Karanganyar. Soa Besar itu ya? Iya, antara lain di situ. Ada daerah dia di daerah sekitar Krekot. Itu kan dia ada di situ. Itu pada ngilang. Itu kemana? Gak jelas juga. Kita gak ketemu. Biasanya mereka suka pawai. Menjelang-menjelangnya 30S. Pake baju seadanya, kaos kutang. Kalau sore itu dia pawai. Bawa rantai. Oke. Santai, bawa rantai. Serem. Para PKI itu pawai. Oh, sebelum pemberontakan ya? Iya, hampir tiap sore di pawai. Tiap sore pawai? Iya. Itu buat nunjukin apa? Show force untuk kekuatasi? Ya, show force itu mark forming orang Belanda KT. Jadi, rantai-nya di ayun-ayun. Kita nontonin aja. Oh, oke. Pada masa itu, Be, mulai terlihat sebelum pemberontakan itu, terlihat gak mulai kekejaman PKI itu, Be? Iya, dia menggunakan kekuasaan. Dia kan menguasai front nasional. Iya. Kan Bung Karno kalau pidato penyenggarannya front nasional. Oke. Haimi gak boleh dateng. Dikap di situ? Supaya Bung Karno tahu Haimi ini kontra revusi. Buktinya, Bung Karno pidato, dia kagak dateng. Seakan-akan Haimi tidak mendukung Bung Karno? Seolah-olah. Padahal digunting di situ sama PKI front nasional itu, Be? Iya, jadi kita, atribut Haimi kita simpan di dalam baju gitu kan? Dateng? Ya, mbak, kita dateng dong. Baru di stadion, kita pakai lagi. Akal-akalat aktif di zaman dulu, Be? Iya, dan aduh nyanyi. Apa namanya? Apa namanya? Kan, maaf ya, anak-anak Haimi itu waktu kan ceweknya banyak anak-anak menteng. Iya. Banyak anak menteng. Tajir-tajir. Mengkilap. Mengkilap. Bening-bening ya kan? Itu yang kita bawa bening-bening. Nah, sana Gerwani. Kucil-kucil. Bagi dilihat, kita pakai baju Haimi, langsung disambut menyanyian dia, Gerwani. Masa komber satu, hancurkan kepala batu. Begitu. Ganyang Haimi, ganyang Haimi. Kita jawab, Garuda Pancasila. Iya, iya, iya. Jadi perang lagu. Nah. Di, 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 pada saat pidato-pidatonya Bungarno. Iya, di Senayan itu. Oke. Jadi publik yang netar, netral, lebih demen melihat kita. Nyanyi ini cewek-cewek menteng. Oh, iya, iya, iya. Kan suaranya bagus-bagus. Bungarno kan Gerwani. Gerwani, iya, iya, iya. Oh, Gerwani itu, ini, Beg. Kurang menarik pada masa itu. Iya, artinya. Kelas menang kebawah maksudnya, atau gimana? Iya, kelas menang kebawah, ya, tampilannya kita tahulah. Kita, manusia kan ciptaan Tuhan, nggak boleh kita celah. Iya, iya, iya. Tapi intinya, lebih mengkilap anak menteng lah. Iya, iya, berduit anak menteng. Iya, iya, iya. Dia sempat menjadi wakil Ketua MPR, kalau masa lebih, ya. Iya, iya. Pimpinan MPR. Iya. Nah, terus PKI juga sempat berkuasa. Iya. Nah, apa sih, Beg, menurut Mbak Beg, apa yang bikin PKI pengen grontak pada masa itu? Dia pengen grontak, ya. Karena Bungarno kan pemilu ulur-ulur terus. Oke. Kan dia maunya liwat pemilu. Oke, PKI ini. Iya, jangan salah loh. Pemilu, misalnya, pemilu DPR, pemilu DPRD, mama pemilu konstituante, kalau yang sekarang dibilang MPR, itu waktunya berbeda, nggak serentak. Nah, dia PKI naik terus itu di Jakarta. Kita paling ngeri waktu dia berhasil juara kedua DPRD. Kita ngeri. Nah, dia pengennya jalan pemilu. Oke. Pengennya, tapi Bungarno kan ulur-ulur terus. Nggak jelas pemilunya kapan. Iya, 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 iya. Tapi sebenarnya Bungarno ini dekat dengan PKI nggak sih? Itu gimana sih? Iya, Bungarno kan sebagai pemimpin bangsa, ya kan? Beliau juga marhen, ya kan? Jadi, ya, boleh dikata... Merangkul semuanya? Merangkul semuanya. Dan, kan yang merehab PKI kan Bungarno. Oke. Jangan salah kan? Karena waktu Madiun, pemerintahkan PKI Madiun, PKI kan dilarang. Lalu, mereka direhab. Pemerintahkan Madiun tahun 1948, tahun 1955, mereka menemui Bungarno di istana. Lalu, sah lagi. Oke, iya, 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 iya. Menarik ya, guys. Jadi, apa ya? PKI itu ternyata, ya Pak, tadi pada masa yang Mbak Be alami kan, sekitar tanggal-tanggal 4 Oktober itu orang juga masih belum banyak yang tahu ada pemberontakan itu. Mbak Be alami kan terus, sudah rame. Haemi bergerak pada saat itu. Bergerak. Dan ormas-ormas yang lain lah. Iya, iya, iya. Kebetulan, Haemi. Karena pada masa itu, kan Haemi di genjet sama PKI. Jadi, udah kayak begini, diajar balik sama Haemi. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, menarik ya, guys. Nah, inilah beberapa kilah sejarah yang Mbak Be Ridwan saya dialami. Langsung Mbak Be Ternyata di alami. Dan gue rasa kalau untuk hal ini nggak bisa dibantah, karena beliau nggak alami langsung. Jadi, teman-teman semua, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Apa yang perlu kita diskusikan lagi mengenai sejarah di Indonesia. Atau mungkin sejarah asing yang gue rasa Mbak Be juga banyak mendalami ilmu-ilmu tersebut. Walaupun gini, Be. Banyak juga di komentar di bawah, Be. Ini kok, anak fisip, ngomongnya sejarah katanya gitu. Bagaimana ya? Saya dulu pengen masuk fakultas sejarah, tapi saya takut tolol kayak yang ada sekarang. Itu aja nggak mau. Mendingan yang lebih mantep aja itu. Aku kan pelajar tokoh-tokoh alumni fisip, kayak Yuwono Sudarsono. Saya lihat oke juga, Selo Sumarjan gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya Mbak Be mempelajari lah sejarah itu semua. Iya, mempelajari. Nggak usah pakai fakultas. Oke, nggak usah pakai kuliahan gitu. Iya, takut ketularan tol. Ini, saya ini aja. Oke guys, diskusi sama Mbak Be ini emang nggak pernah mau putus dan memang selalu lucu dan mengapa ya Mbak Be ini. Kalau kayak kita pandang Mbak Be kan orangnya gimana ya, jenaka. Jadi cepat masuk kotak nih kita nih, informasi-informasinya dari Mbak Be. Ya teman-teman semua, tulis di komentar kalian diskusi apa lagi yang akan kita diskusikan ke Mbak Be dan Saidi. Yang kita akan tanyakan apa aja menurut kalian. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe channel-nya. Lalu klik tombol loncengnya, biar lo terus update video-video terbaru dari channel Macan Idealis. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sub indo by broth3rmax